harus diantisipasi jangan ada inflasi yang penting harga stabil aja mau naik berapa nggak masalah yang paling penting dari proses kenaikan kurs dolar ini harus diantisipasi jangan ada inflasi yang penting harga stabil aja mau naik berapa nggak masalah yang penting inflasi rakyat itu bisa terjangkau kebutuhan pokoknya ya terima kasih semua